Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran Kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya Pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah Mata'budu namimba'di Anakku, kalau pada satu saat aku ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini Meninggalkan kamu semua Mata'budu namimba'di Apa yang akan kamu sembah nak Jikalau sekarang ayahmu masih mahu ke masjid Masih mahu melakukan rukuk dan sujud Masih beribadah menyembah Allah SWT Kalau orang tuamu sudah tidak ada Mata'budu namimba'di Masihkah engkau mahu datang ke masjid Masihkah engkau mahu rukuk dan sujud Masihkah engkau mahu menyembah Allah SWT Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'kob kepada putera-puteranya Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama'us salafus soleh kepada para generasi berikutnya Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir Mata'budu namimba'di Malah yang kita fikirkan Mata'kulu namimba'di Kalau bapak tidak ada nanti kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18 Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal Mewariskan mutiara yang paling berharga Yaitu nilai iman kepada Allah SWT Alangkah baiknya apabila warisan harta Warisan tanah dan kebun Warisan rumah dan pabrik Didasari lebih dahulu Dengan mewariskan nilai iman kepada Allah SWT Sebagai orang-orang tua Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris Tapi sewajarnya Lebih bersedihlah kita orang tua Jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya Yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya Itulah kemalangan yang paling malang Bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah SWT